5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah Khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, letak sekolah pada denah Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kosa kata tentang letak sekolah pada denah Letak sekolah dapat ditunjukkan pada denah Perhatikan denah berikut ini Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang membaca denah adik-adik Nah disini sekolah dan rumah Dita Pukesmas ini saling berhadapan Di sebelah kanan sekolah itu ada rumah Linda Sedangkan di sebelah kiri sekolah ada toko buku Di depan sekolah ada sawah Lalu di samping kiri sawah Nah karena ini berhadapan-hadapan berarti letak sebelah kanan dan kirinya itu kebalikannya adik-adik Ya kalau yang disini sebelah kanan adalah rumah Linda Berarti kalau yang di sebelah sini sebelah kiri dari sawah adalah rumah Dita Sebelah kanan dari sawah adalah Pukesmas Kosa kata tentang tugas di sekolah dan kehidupan ekonomi Contoh kosa kata tugas di sekolah yaitu ada kata piket, belajar, dan upacara Nah kalian tentunya sering mendengar ya ada kata piket, ada kata belajar, ada kata upacara Nah kalian bisa membuat kalimat dengan kosa kata piket, belajar, dan upacara Contohnya sebelum pulang aku melakukan piket kelas Kalau belajar aku belajar dengan rajin Kelas 2 mengikuti upacara dengan tertib Itu contoh kalimat dengan kosa kata tentang tugas di sekolah Lalu contoh kosa kata tentang kehidupan ekonomi adalah Uang saku, menabung, dan kooperasi Apakah adik-adik bisa membuat kalimat dengan kata tersebut? Contohnya uang saku Aku mendapatkan uang saku 5.000 rupiah Uang saku dari ibuku itu tidak aku habiskan Aku menabung uang saku tersebut di celenganku Nah seperti itu ya Kalian bisa membuat kalimat dengan kosa kata tersebut Perhatikan gambar denah berikut ini adik-adik Nah ini tadi denah sekolah linda tadi ya Nah kalian lihat disini bahwa sekolahnya itu berhadapan Maka letak kanan dan kirinya akan berbeda Untuk deret bangunan di sebelah sini Letakkan kanannya disini adik-adik Lalu letak kirinya disini Sedangkan untuk deretan bangunan di bawah ini Yang ini seberangnya Itu letak kirinya disini Dan disinilah letak kanannya Jadi kalian harus bisa membaca denah Ayo amati gambar berikut ini adik-adik Nah disini ada gambar SD Nusantara 01 Nah di SD Nusantara 01 ini Terletak di antara sawah ya Dan sebelah kanan kirinya ada sawah Lalu diseberangnya ada rumah warga Sebelah kiri rumah warga adalah toko Sebelah kiri toko adalah pukesmas Sebelah kanan rumah warga adalah fotokopi Sebelah kanan fotokopi adalah balai kelurahan Jadi adik-adik harus bisa ya membaca denah Denah adalah gambar letak suatu tempat Kegunaan denah itu adalah untuk mengetahui Letak dari suatu tempat adik-adik Pada denah itu terdapat arah mata angin Arah mata angin itu digunakan untuk mengetahui arah Alat yang digunakan untuk mengetahui arah adalah kompas Kompas ini selalu menuju ke arah utara dan selatan Nah ini adalah kompas adik-adik ya Apakah kalian pernah melihat kompas ini? Biasanya ada di jam tangan Ada di gantungan kunci Itu ada kompasnya Nah kompas ini itu selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan adik-adik Nah utara dan selatan itu termasuk dalam arah mata angin Nah arah mata angin itu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut Nah kita bisa menyanyikan loh lagu arah mata angin Lagunya seperti ini adik-adik Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut Nah itu cara mudah untuk menghafalkan arah mata angin Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai denah yang ada Nah adik-adik disini ada 5 pertanyaan ya Atau 5 isian untuk kita jawab bersama-sama Yang pertama SD Nusantara 01 itu terletak di jalan apa? Ya di jalan Nusantara Lalu di samping kanan dan kiri SD Nusantara itu terdapat apa adik-adik? Ya terdapat sawah Di seberang SD Nusantara 01 terdapat? Ya terdapat rumah warga Lalu yang keempat tempat yang terletak antara rumah warga dan pukes mas Berarti yang di tengah-tengah itu ada apa ya disitu? Ya ada toko Lalu yang kelima tempat yang terletak antara rumah warga dan balai kelurahan Ada apa disitu adik-adik? Ya tempat fotokopi Mudah sekali kan untuk membaca denah yang ada Coba adik-adik sekarang kalian membuat denah sekolah kalian ya Kalian bisa gambarkan dan meminta petunjuk kepada orang tua kalian dalam membuat denah Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 2 Khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia letak sekolah pada denah Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih